La ilaha illallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gini dek, saya dulu punya orang tua Rajanya Tahlilan Saya dulu lahir itu memang dilahirkan di perut NU Tapi jangan direkam ya Ya saya dulu Diancam sama Mbah saya Kalau saya gak apal berjanji gak bakal jadi iai Makanya saya hafal di awal sampai akhir Yang Bacaan rawinya Artadi ul imla bismiddatil aliyah Mustadiran faydul barakati ma'ana lahu wa awlah Itu banyak sekali nabes itu nyanyian Sampai kiam Salli ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sekarang di pelasati Sallallahu ala Jokowi Sallallahu ala Banser Padahal gak begitu disononya Ini sudah berubah Ini sudah berubah Oleh karena itu adilin sekalian Ini pelesetan Memang disini ada Pemaduan antara Arab dengan Jawa Contoh aja Ada dikit di kuburan yang paling masyur Untuk minta duit Ya Rabbana Ya Kudus Sahila nabil Bulus warna merah Halus halus paling dikit Lima kardus Ya Allah Ada Ada Ini juga Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Itu Isinya berjanji Ya Kepelan-pelan kita berikan Saya untuk menghilangkan Rokok orang tua saya Hampir 7 tahun Maulid berjanji Macem-macem itu Hampir 12 tahun Puncaknya terakhir Torekot Itu yang Naksabandia Kuderia Ya Itu Alhamdulillah Saya sejak kecil Umur 2 tahun itu Sudah diajak Untuk Torekot Bay'ah Ya Ini semuanya Adilin sekalian Butuh waktu Makanya jangan radikal Jangan kita itu Tapi caranya apa? Dialog Saya itu Memang Ada keterbukaan Dengan orang tua saya Ambil duduk Ngobrol Nanya Dan ngobrolnya Nggak usah nukik langsung Pak Jangan maulid That's the point Itu namanya Ngobrol dulu Masalah pertanian kek Masalah nanya apa Terus sampai pada Masalah-masalah maulid Eh Saya dulu Tahlilan itu Ngajak bicara pakai Ini Logika Contoh Tentang masalah Apa itu tahlilan Coba bah Kalau tahlilan sekali itu Lima juta Hari satu Hari dua Hari tiga Hari tujuh Hari empat puluh Berapa juta? Dan yang tahlilan disini Umpamanya Sekecamatan ada Lima ratus Sekaliin Itu sudah bisa bangun Pondok pesantren Ngapain dibuang-buang? Mikir Alhamdulillah Terus kemudian Minta uang pernah Minta uang saya Dia ingin ziarah Wali Songo Saya bilangin Mbah Mau ngapain? Ini ngeliat Kuburan Wali Songo Itu di belakang rumah Banyak kuburan Itu gratis lagi Itu kan Tuh Lihat aja dua jam Was Kamu aneh-aneh Nah kan gitu Ya kadang-kadang Kita ajak kuyon Kadang diantara kita Tidak berhasil Mendekati orang tua Karena kurang pendekatan Wah kuat pengen Orang tuanya Cadaran langsung Cadar langsung Pakai Padahal jarit Belum ganti Eh lucu bawa jarit Atas cadar Ya semua Celana bapak Digunting KB Akhirnya mau keundangan Gak nemu celana Aduh Anakku habis mondok Eh mas Waneh mas Celana ku digunting KB Ini gak bener Ya Terus kemudian Kalau anda masih Merasa muda Pakai orang yang lebih tua Mungkin ada paman Ada kakak Yang sudah paham Kalau enggak Kasihnya dia buku Kaset PCD Kasih penjelasan Penjelasan Tentang itu lewat Lumpamanya Alhamdulillah Kalau belum ngaji Ada Youtube Suruh melihat Youtube Ini Pak Youtube Ini adiknya Yuni Ada lagi Tapi Pelan-pelan Jangan terus Youtube Terus Hindari yang sudah Penduk pesantren ini Ngaji Di madrasah Satu Madrasah Youtube Wal madrasah Twitter Wal madrasah Instagram Wal WA Tak iya Karena ini Gak ada Faedah Ceramah Dipotong-potong Itu udah gak signifikan Yang dibahas apa Gak signifikan Gak penting Sekarang Masya Allah Mas Kucing aja heboh Kucing kucing Coba Kucing gajah Ini gak bener Ya Ngaji itu ke majelis ilmu Namanya mencari ilmu Saya tanya sama adik-adik Mencari nafkah Kantornya yang datang ke rumah Antum datang ke kantor Datang ke kantor mencari Bermajelis Dan beda kalau bermajelis Apalagi masya Allah ulama-ulama Kapabel Disana diberikan ilmu runut Argumentatif berdalil-dalil dengan baik Terus kemudian diberikan Satu runutan alur pemikiran Yang bagus tidak ada Putus atau disela-sela Dengan pemikiran-pemikirannya Kalau enggak di Youtube Ustadz diadu-adu Saya tanya sama Antum Ngadu jangkrik boleh enggak? Ini ngadu Ustadz yang ditonton Nah ini enggak benar Masalahnya apa kunut ya Allah Kunut apa sih sini kemikirannya Dibahas sampai ngabisin kuota Yang nonton Sampai masya Allah ratusan ribu Enggak benar Coba kalau yang dibahas La ilaha illallah Pentingnya tauhin Akidah Mahash Di majelis ilmu Tapi utama Terima kasih telah menonton